Hadiah membawa bencana jilid 21. Tapi Biao Hoat sini lalu dengan mendongkol ia berkata, apa memang nenek jahat itu sampai demikian tinggi kepandainya? Aku sini kau tua dari Lem Hei ingin menjajalnya sampai di mana ia punya kelihayan. H. M. M. H. W. E. Chi yang hanya mengeluarkan suara di hidung ia tidak meladani pada Biao Hoat sini. Ia menarik tangannya Kiyu Chi lantas berlalu meninggalkan tempat itu. Setelah mereka berlalu ceng leng cinjing berpikir. Adanya Kiyu Chi di pihaknya Kiyu Bin Sinbo sesungguhnya ada di luar perhitungannya. Dengan bertambahnya lawan berat itu maka di pihaknya harus distur sebaik-baiknya untuk menandingi musuh yang kuat. Mereka lalu berunding bagaimana baiknya. Akhirnya telah diambil satu keputusan ialah Kiyu Hun menandingi Kiyu Chi, Bu Juto Ato melawan H. W. E. Chi yang sementara Ceng Leng Chin Jin, Biao Hoat sini D. N. Pek Hun mengeroyok Kiyu Bin Sinbo yang sangat lihai. Kemudian mereka lalu beristirahat mengumpulkan tenaganya untuk digunakan. Sebentar malam melayani musuh-musuhnya yang kuat. Pada waktu tengah malam, tiba-tiba mereka lihat ada seekor kera besar datang mendukati, setelah celingukan kera itu telah melemparkan suatu benda ke arah mereka. Lemparan itu tentu saja mengagetkan lima orang itu. Sebab dikhawatirkan itu adalah suatu benda racun bikinannya Kiyu Bin Sinbo yang susu. Tapi ketika diteliti, ternyata itu hanya satu gulungan kertas kecil, bertuliskan. Giam loong sudah menentukan jiwa kalian, sebentar jam 3 akan dicabut, tidak sampai menemui jam 5. HMM, Biao Hoat sini menggeram. Kawanan iblis itu terlalu memandang enteng kepada kita orang. Aku sebal dengan segala sepak terjangnya. Hahaha, Lam Heloni marah-marah, bujuto atau bergurau. Biarkan mereka memandang enteng kepada kita orang, sebab itu satu kerugian bagi mereka dan merupakan keuntungan bagi kita orang. Hei, kenapa kau bilang demikian? Tanya Biao Hoat sini. Oh itu gampang saja dimengerti, gampangnya bagaimana? Mereka memandang enteng pada kita orang berarti kelengahan dari mereka, bukankah ini satu keuntungan bagi kita orang? Biao Hoat sini tersenyum sambil langung-anggukan kepala. Biarpun demikian, kita tidak boleh merasa girang dahulu, menyela Cheng Leng Chinjin. Itu Kiyuchi tentu tidak dapat menangingi kepandayanya Kunhun Taesu, sedang HW Eci yang juga sudah dapat dibendung oleh bujut Taesu, Hanya si nenek iblis itu masih tanda tanya apakah aku dengan Biao Hoat dibantu oleh pekhun Taesu dapat menandingi kelihayannya. Bagaimanapun juga kita sudah sampai di sini. Kita toh tidak bisa pulang dengan begitu saja yang berarti runtuhnya nama Tri Tunggal dan Empathut yang sudah terkenal di kalangan Kangou, bujum menyatakan pikirannya. Kunhun mendengarkan suara setuju dengan pendapatnya bujuto atau Cheng Leng Chinjin hanya terkenal. Tersenyum tapi senyuman yang mengandung tanda tanya apakah ia sudah percaya dengan kemampuannya atau hanya menghibur kepada kawan-kawannya yang sudah mengambil keputusan nekat. Tiba-tiba suara siang susu yang nyaring melengking menusuk kupting kembali terdengar. Biao Hoat Sinni merasa mendongkol sekali. Maka ia usulkan kepada kawan-kawannya dengan berempat, karena pekhun belum pulih benar tenaganya, melawan suara yang menggemparkan sanubari itu. Kawan-kawannya sepakat maka mereka berempat telah kerahkan tenaga dalamnya dalam suara memuji Mujai Seng Buddha, Oni Tsu Huk berulang kali. Penaga yang tergabung itu dapat mematahkan suara melengking siang susu, karena tidak lama kemudian suara itu perlahan-lahan telah menghilang. Udara tampak menjadi terang di bawah sinar Seng Rembulan. Baru saja mereka lega hatinya, tiba-tiba kelihatan dari puncak Kwi Chiu Bong muncul delapan buah api obor meluncur turun menghampiri mereka. Ketika sampai di tempat tidak jauh dari batu besar tampak seorang bertubuh tinggi besar dan berbulu panjang di tangannya ada membawa semacam pembaringan dari kulit harimau. Di atasnya ada duduk seorang nenek berbaju merah, rambutnya sudah putih semua mukanya lancip dan hidungnya seperti burung ekek, matanya melesak ke dalam. Wajahnya cukup menakutkan. Ia membawa sebuah kebutan. Rupanya ini adalah senjata ampuhnya untuk menghadapi lawan. Di sampingnya ada berdiri Kiu Chi dan Hwe Ecian. Kiu Chi di tangan kanannya memegang pedang panjang ujungnya melingkar bentuknya seperti sepasang gaotan. Tangan kirinya membawa seporong bambu yang pada bagian-bagiannya ada disangkutkan obat-obatan dan senjata rahasianya yang berbentuk golok bukan dan pedang juga bukan. Tian Lems yang koai Hwe Ecian di lehernya ada tergantung tiga tengkorak dengan rantai emas. Di pinggangnya ada senjata berbentuk mertil yang dibikin dari bahan tengkorak, suatu denjata aneh yang sangat diagolkan oleh iblis dari Tian Lems itu. Kedua pihak setelah berhadap-hadapan, Bu Ju Toa To hendak membuka mulutnya sudah didahului oleh Hwe Ecian. Hai kalian ketahuilah bahwa Siang Toa Chi sudah 60 tahun lebih pantang membunuh. Malam ini adalah malam istimewa ia membuka pantangannya. Kalau kalian berlima tahu gelagat dan tahu diri bahwa kau orang tak akan menang melawan kami orang, dengan baik-baik meninggalkan tempat ini, jiwa kalian akan selamat. Boleh kalian menanti tahun depan untuk kita bertemu lagi di puncak gunung Taisan. Dan kalau kalian masih membandel, kukuh mengandalkan kepandayan yang tidak seberapa untuk melawan kami orang, jangan sesalkan perbuatan kami nanti yang akan menyingkirkan jiwa kalian satu persatu untuk beristirahat di neraka. Omongan Hwe Ecian itu memang sombong sekali, akan tetapi memang bukan mustahil akan menjadi kenyataan. Maka berlima ketika mendengarnya tinggal membisu untuk sekian lamanya sampai kemudian Hwe Ecian melanjutkan kata-katanya. Kalian berlima dan kami di sini bertiga. Orang sedikit akan menindih orang yang banyak. Nah kalau kalian hendak bertempur, adalah aku yang maju terlebih dahulu. Siapa yang ada minat, boleh maju ke depan untuk coba-coba aku Hwe Ecian dari Tianlem. Tantangan ini belum ada suara yang menyambuti. Tampak pekun yang sangat mendongkol terhadap Kiyuchi sudah lantas menantang untuk bertanding dengan si Jari Sembilan. Dengan hati panasya berkata pada Kiyuchi. HMM, Jari Sembilan, biarpun kau tidak mau bertanding, aku juga akan mencarimu untuk mencoba kepandayanmu. Seorang kejam tidak tahu malu tukang membokong menggunakan batu besar. Kalau saja kami orang tidak kuas pada tentu jadi korbanmu. Mari kau boleh pilih kita bertanding dengan tangan kosong atau menggunakan senjata. Hayo sebutkan. Kiyuchi mendengar perkataan yang menghina itu, ia tidak marah malah tertawa lebar dan berkata, Semalam ilmu mu Kim Kong Chi yang masih belum dikeluarkan betul-betul. Nah sekarang, kita baik bertanding mengadu Iwakang tenaga dalam yaitu masing-masing duduk di atas batu dengan pakai garis sebagai batasnya. Siapa yang duduknya menggeser, dialah yang dianggap kalah. Bagaimana, setuju? Tanpa menanti jawaban lagi Kiyuchi sudah menghampiri sebuah batu besar. Dengan jari tangan kanannya ia menggaret pet batu itu sehingga lelatu api. Kemudian di atasnya batu tadi ia duduk menantikan musuhnya mengambil sikap yang bersamaan dengannya untuk memulai pertandingan. Pek Hun pikir, pertandingan macam itu ada pertandingan Iwakang kekuatan tenaga dalam. Tidak dapat dibandingkan dengan Gwakang, tenaga luar. Lebih sulit daripada bertanding menggunakan tangan atau senjata. Tapi ia sudah terlanjur majukan tantangan maka ia juga telah membuat garis di atas batu yang tidak berjauhan dari Kiyuchi dan duduk di atasnya. Sebentar kemudian pertandingan adu Iwakang sudah mulai. Kedua pihak nampak bersemangat, masing-masing telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk menjatuhkan musuhnya. Bagaimana hebat adu kepandaian kera bergini? Itulah dapat dibuktikan dengan hancur leburnya batu yang ada di tengah-tengah mereka. Tidak lama kemudian batu yang mereka duduki juga telah menjadi berantakan. Tapi mereka berdua belum ada yang mau mengalah. Nafasnya masing-masing terdengar memburu-buru dengan hebat. Pek Hian telah mengucurkan keringat sebesar kacang kedeli. Keadaannya mengenaskan dan diduga ia bakalan kalah dalam pertandingan itu. Siapa kalah dalam adu Iwakang itu, kalau tidak terus mati seketika itu tentu akan mendapat luka parah di dalam. Mereka kawannya sudah tertindih dan menghadapi bahaya. Cheng Leng Chin Jin tidak tega, maka ia lalu berkata pada Hwe Chiang. Hwe To Aku, biarlah aku mewakili Pek Hun Tai Su untuk mengaku kalah dalam pertandingan ini terlebih dahulu dua orang ini. Belum habis bicaranya, Xiang Su Su telah memotong. HMM, gampang saja mengaku kalah untuk memisahkan mereka berdua tidak begitu mudah. Seiring dengan kata-katanya ia lantas mengeluarkan tangannya yang kurus. Dua jari tangan kanannya disiapkan. Begitu ia ulur jari-jarinya ini seakan yang menotok kekuatan yang tidak kelihatan telah meluncur keluar dari situ. Sungguh mengherankan sebab dua telapak tangan Kiu Chin dan Pek Hun yang menempel satu dengan lainnya seketika itu telah terlepas. Keduanya telah rebah terlentang dengan mendapat luka-luka parah di dalam akibat pertandingan Adu Iwakang tadi. Xiang Su Su Sembari memisah ada mengirim totokan pada Pek Hun hingga keadaannya ada lebih payan dari Kiu Chi. Cepat Kun Hun membantu pada saudaranya. Ia memberikan pilnya yang mujarap untuk mencegah lukanya menjadi lebih parah. Sebentar kemudian Pek Hun telah memuntahkan darah segar untuk berhentinya. Cheng Leng Chin Jin datang mendekati untuk menghibur hatinya Seng Kawan. Kemudian dengan perlahan-lahan ia telah menghampiri Hwe Chiang yang sementara itu telah repot memberi pertolongan kepada Kiu Chiang juga lukanya tidak ringan. Hwe Chiang menyambut Cheng Leng Chin Jin dengan tertawa mengejek. Kita adalah kenalan lama, sebaiknya juga membuat garis untuk bertempur. Nah sesuka kau boleh bikin bagaimana saja. Cheng Leng Chin Jin tersenyum. Kami adalah tetamu, tidak pantas berlaku lancang demikian. Maka haraplah Hwe Eto'o aku jangan terlalu sungkan. Kau boleh sebut dan tetapkan ingin bertanding dengan Kero Yang bagaimana supaya aku dapat mengiringi untuk memuaskan hatimu. Ya, barusan mereka berdua bertanding dengan menggunakan tolongan kepada Kiu Chiang yang lukanya juga enteng tidak enteng. Boleh bertanding melebur besi, bagaimana? Wah, itulah aku sebagai tetamu akan mengiringi kemauannya tuan rumah saja. HMM Hwe Chiang menggeram. Ia kemudian ambil sebuah bola besi dari orangnya. Sambil memejamkan matanya. Ia menekan dan memalai bola besi itu di telapakan tangannya. Penaga dalamnya yang hebat, telah membuat bola besi itu menjadi gepeng. Kemudian lonjong dan merupakan potongan besi sepanjang tiga kaki, ketika ia membuka pula telapakan tangannya. Selanjutnya ia menggunakan jari tengah dan telunjuknya menjepit potongan besi tadi. Jari-jarinya itu benar-benar seperti gunting saja tajamnya sebab lantas porongan besi tadi telah menjadi kutungan. Seterusnya ia menjepit berkali-kali potongan besi itu persis seperti yang mengunting benang saja. Potongan besi itu saban kali dijepit telah menjadi kutung sehingga akhirnya menjadi sepuluh potong. Sambil mengawasi potongan-potongan besi yang dipungguti orang-orangnya ia berkata pada Cheng Leng Chin Jin. Hei Tosu tua, barusan aku sudah unjukkan kejelekan, sekarang adalah giliranmu untuk unjukkan kemahiranmu. Cheng Leng Chin Jin hanya tersenyum. Ia sebenarnya ingin menyaksikan kepandainya siang susu, untuk nanti tahun depan bertemu di puncak Taisan, dipakai sebagai pegangan maka ia tidak mau unjukkan kebisaannya. Ia terus mengambil sepuluh potongan besi tadi di kepala dalam tangannya. Penaganya Qian Goan Xin Kang dikerahkan, ketika dalam sekejapan saja ke sepuluh potongan besi tadi telah kembali bundar seperti semula bentuknya. Sambil menyerahkan ini kepada Hwe Chiang ia berkata. Nah menurut Hwe Toa keurusan kita akan diselesaikan tahun depan di Taisan maka kita bertanding sampai di sini saja sudah cukup. Tapi dari jauh-jauh kami sudah datang. Kurang puas kalau pulang dengan tidak melihat apa-apa yang istimewa dari kepandainya siang Toa Chi, apakah sekiranya aku? Ya, aku si nenek selalu berlaku adil, memotong siang susu. Tadi kepandainan mengadu Iwakang dimenangkan oleh pihak kami sedangkan yang barusan kami mengaku kalah. Benar Hwe Chiang tadi dapat mengacip besi hingga kutung tapi terlalu banyak aksinya dan lama baru berhasil dengan pertunjukannya. Sebaliknya dengan Cheng Leng yang memulihkan besi seperti bentuk semula ada semikian cepatnya. Dalam hal ini Hwe Chiang harus dihitung kalah. Cheng Leng Chinjin tersenyum, ia tidak menjadi bangga oleh karenanya. Sebaliknya Hwe Chiang gamdiam merasa mendongkol dengan putusan itu mukanya menjadi merah karena jengah. Aku si nenek akan memperlihatkan tiga kepandain sekaligus, kata pulas yang susu dengan sungguh-sungguh. Kalian dia antara kau orang berlima ada satu yang dapat menandingi delapan bagian saja aku si nenek cacat akan membuang diri ke jurang di tempat ini. Ia tertawa dingin. Lalu mengulurkan tangannya yang kurus, jari-jarinya yang seperti cakar burung Raja Wali dibuka seperti sikap yang mencengkram, entah bagaimana seperti juga tangannya ada besi berani bola besi tadi tersedot dan sebentar saja sudah ada di tangannya. Ia bikin benda itu menjadi dua bola kemudian ia lemparkan ke udara setinggi empat tombak. Ketika bola itu meluncur turun lagi, satu di antaranya dengan menakjubkan sekali telah menimpa cabang pohon syong dan tergantung di situ seperti juga buah jeruk. Sedang bola yang satunya menerobos di antara cabang-cabang itu langsung jatuh ke tanah dan meledak. Kepandain itu memang amat lihai. Cheng Leng Chin Jin dan kawan-kawannya memujinya. Bola besi yang menyangkut di cabang pohon syong persis di atasnya mereka, sehingga Bu Juto Ato yang melihat benda itu bergelantungan tak sabatan. Sambil tertawa bergelak, jarinya ditekuk dan menyentilkan angin dasyat ke arah bola besi yang bergelantungan tadi. Cabang pohon putus dan bolanya jatuh di tangannya. Syang Susu melihat itu lalu berteriak dan mau mengeluarkan ilmunya lagi. Tapi Bu Juto Ato dengan tertawa berkata, Syang To Aci, ilmumu memang amat mahir dan tinggi sekali. Malam ini aku mengaku kalah. Biarlah kita menurut janji saja, ialah tahun depan tanggal satu bulan satu kita bertemu lagi. Bola besi ini biar aku bawa sebagai kenang-kenangan untuk pertemuan kita di tempat ini. Setelah berkata lalu ia ajak kawan-kawannya berlalu meninggalkan tempat itu. GS Pembaca yang Budiman, marilah kita melihat bagaimana kisah Sebonpa dan Licongbun lagi. Untuk menghindarkan diri dari ambruknya batu-batu goa, keduanya telah menggunakan ilmu meringankan tubuhnya melesat keluar ke arah tempat yang ada menyorot terang. Ketika mereka turut ke bawah, ternyata bukannya menginjak tanah biasa, tapi masuk ke dalam rawa lumpur. Kiranya rawa itu adanya di dalam lembah di mana juga ada terdapat banyak lumpur. Keduanya lalu rayap naik keluar dari rawa. Tiba-tiba setelah mereka berada di atas, Sebonpa ada melihat burung besar terbang lewat. Berdua ingatan hendak mencari kitab di sekitar situ malahan Licongbun sambil gunakan pepedangnya untuk menahan dirinya merosot ke bawah. Ia telah pelahan-lahan turun mencari goa. Sebonpa sebaliknya, telah njot tubuhnya menguber burung tadi dan dipeluknya erat-erat. Sedang enaknya ia dibawa terbang ke awan oleh seng burung yang ia tidak tahu namanya apa, mendadak burung itu seperti melihat apa-apa dan ia terkaget. Ketika diselidik ternyata pada suatu tebing di dekatnya ada seekor ular raksasa dengan metu beringas hendak menyerang pada seng burung. Burung itu ketakutan dan membawa Sebonpa terbang ke bawah di mana Sebonpa yang takut burung itu menjadi korbannya seng ular raksasa. Akan tetapi seng burung tidak bisa meloloskan diri. Rupanya ia sudah terkesima melihat ular tadi. Ia tidak bisa terbang sehingga ketika seng ular datang ia telah menjadi mangsanya. Kasihan Sebonpa yang menyaksikan menjadi sangat ngeri. Ia sendiri telah menjadi pingsan oleh bawah amis seng ular. Kelihatan ular raksasa itu akan memangsa Sebonpa setelah menyikat habis burung besar tadi. Dengan perlahan-lahan seng ular raksasa menghampiri Sebonpa mulutnya sudah dibuka lebar-lebar. Rupanya ia masih lapar kendati baru saja ia habis makan mangsanya yang tidak kecil. Li Chong Bun melihat Sebonpa dalam bahaya bukan main kagetnya. Tanpa menghiraukan dirinya dapat menemui bahaya meluncur ke bawah, ia sudah njot tubuhnya melayang jatuh. Untung ia telah disambar oleh benda empuk bukannya batu keras sehingga ia dapat menancapkan kakinya dengan selamat. Ia tak mengira kalau benda empuk yang menahan jatuh tubuhnya itu adalah badan seng ular raksasa. Li Chong Bun kaget juga, cepat ia melompat dan dengan pedangnya ia memapaki seng ular yang hendak menyerang padanya. Ular raksasa itu tidak menyerah mentah-mentah, sebab ketika Li Chong Bun melancarkan serangan pedangnya ia masih bisa berkelit, kemudian membuka mulutnya dan hendak menyaplok anak muda itu pertarungan antara manusia melawan ular raksasa sekalipun pertarungan itu tidak berjalan lama karena Li Chong Bun cepat sudah memenggal kepalanya seng ular raksasa. Li Chong Bun setelah membinasakan ular tadi, bajunya berlepotan dengan darah seng korban. Cepat-cepat ia memburu pada sebonpa yang dalam keadaan pingsan. Ia memberikan pertolongan dengan memasukkan pil mujarabnya ke dalam mulutnya sebonpa sebentar kemudian orang itu sudah mendusin dari pingsannya. Sambil matanya mengawasi bangkai ular raksasa tadi yang panjangnya ada lima tombak, Li Chong Bun berkata pada sebonpa. Sebon Pepe, barusan kau pingsan karena ular raksasa itu, sambil menunjuk pada seng ular yang sudah terkutung kepalanya. Kalau aku tidak memberikan pil, kau tentu masih pingsan sampai sekarang. Ya, semua orang hidup sudah digariskan oleh Tuhan yang mahal sa, barusan aku meluncur menjatuhkan diri. Kalau tidak disambut oleh badannya ular raksasa itu, aku mungkin tidak bertemu lagi dengan Pepe. Kau lihat, bagaimana hebat tenaga ular raksasa itu, batu besar yang kena dibabat oleh buntutnya telah hancur berantakan. Sungguh mengerikan. Sebonpa leletkan lidahnya dan bengong mengawasi pada batu besar yang hancur lebur kena dihajar oleh buntutnya seng ular raksasa ketika-ketika ia ini bertempur dengan Li Chong Bun. Mereka lalu berunding untuk meneruskan niatnya. Sambil bercakap-cakap Li Chong Bun mengawasi sekitar tempat itu. Ketika ia mendongakan kepalanya, ia melihat air terjun di mana batu-batu di sekitarnya sudah pada lumutan. Setelah berada dalam lembah itu, untuk bisa naik pula ke atas, orang akan menghadapi kesukaran karena jalanan ada sangat licin. Biarpun orang pandai rasanya tidak gampang-gampang untuk bisa keluar dari lembah yang aneh itu. Li Chong Bun tampak kerutkan alisnya. Setelah menghela nafasia berkata, Sebonpepe, melihat keadaan di tempat ini, benar-benar dua lociampu Tian Ye Ujun Chia dan Tian Chiok Chin Jin ada sangat mahir ilmu meringankan tubuhnya. Kalau lihat betul-betul pada tebing itu sudah pada lumutan. Rasanya kita berdua tidak ungkulan untuk naik ke atas dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh kita berdua. Kalau seandainya kita tidak dapat menemukan pekhab Chin Keng, aku sendiri tidak akan meninggalkan tempat ini tidak bernafsu untuk keluar lagi dalam dunia Kang Ou. Li Hyantit, menghibur Sebonpa, kau jangan lekas putus harapan. Aku percaya penuh bahwa kitab itu ada berjodoh dengan kau. Mari kita meneliti lagi. Siapa tahu di tempat ini kita berhasil. Li Chong Bun tidak berkata apa-apa, ia mengikuti Sebonpa berjalan. Tempat itu banyak jalannya bergelol-belok dan berlumut tapi akhirnya buntu. Mereka menemui sumber air yang mengalir ke suatu pusat ialah yang merupakan air terjun. Di tempat itu mereka hanya menemui air untuk menghilangkan rasa haus, akan tetapi tidak menemui barang makanan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Tang sum kering yang dibekalnya mereka ingin iritkan sebisanya supaya dapat menahan beberapa waktu lagi. Sebagai selingan untuk ini, mereka telah mengambil keputusan untuk memakan ular raksasa yang dibunuhnya itu. Sepuluh hari sudah lewat sejak kejadian di mana mereka masih tetap belum dapat menemukan kitab yang dicarinya. Pada suatu malam ketika mereka duduk bersemedi, di dekatnya air terjun, tiba-tiba Sebonpa merasakan ada butiran air yang jatuh. Ia mendungakan kepalanya dan dapat melihat ada binatang kelelawar yang sedang terbang. Segera pikirannya bekerja. Ia menduga di balik air terjun itu tentu ada sebuah guawa. Di sana kelelawar bersarang. Ia lalu berunding dengan Li Chong Bun. Berdua lalu pergi ke dekatnya air terjun. Mereka meneliti dengan meminjam penerangan Seng Rembulan. Lapat-lapat mereka seperti. Melihat lubang di baliknya air terjun itu lalu dicobanya dengan melemparkan batu pada air terjun. Mereka pikir, kalau memang di dalamnya ada guawa, batu yang dilemparkan itu tidak akan membalik oleh karena tidak membentur dinding tebing. Hasilnya ternyata menggirangkan, batu-batu yang ditimpukan amblas terus. Mereka jadi kegirangan. Sebonpa sampai menari-nari bahna girangnya. Lihiantit, mari aku pinjam pedangmu. Aku akan menerjang air terjun itu untuk mencari tahu. Sebentar kalau aku sudah mendapat kepastian bahwa di balik air terjun itu ada goanya aku akan memberitahukan supaya kau juga menerjang masuk. Ia berkata sambil bersiap-siap untuk melakukan apa yang dikatakannya. Li Chong Bun menyerahkan pedangnya. Ia sendiri bersiap-siap memberi pertolongan kepada sebonpa kalau ternyata orang tua itu gagal menerjang masuk dan terbawa oleh air terjun. Sebonpa dengan pedang penakluk iblis telah menerjang air terjun tadi. Benar saja ia telah menemui sebuah goa di situ. Ia cepat hendak memberitahukan kepada Li Chong Bun tapi anak muda itu juga sudah menerjang masuk dan mereka sekarang sudah berada dalam goa yang baru ditemukannya. Keadaan dalam goa itu gelap sekali. Pelahan-lahan mereka telah memasuki. Setelah berjalan bolak-balik mereka telah menemukan sebuah kamar batu besar. Untuk memeriksa keadaan dalam kamar itu ada diperlukan penerangan, maka Li Chong Bun lantas membuat api obor. Kiranya dalam kamar itu ada terdapat tempat tidur dan dapur tempat memasak obat. Di atas tempat tidur ada dua kerangka manusia. Mereka menduga dua kerangka itu tentu adalah kerangkanya Tian Yew Jun Chia dan Tian Chiok Chin Jin. Maka tanpa ragu-ragu telah jatuhkan diri berlutut memohon kerelaan rohnya almarhum supaya maksud mereka mencari kitab Pek Hap Chin Keng terkabul. Tian Yew Jun Chia dan Tian Chiok Chin Jin karena ilmunya sangat tinggi membikin tulang belulangnya meskipun sudah tiga abad lamanya masih dalam keadaan utuh malah tampaknya seperti berubah menjadi logam. Setelah berlutut mereka berdiri lagi dan memperhatikan kesekitarnya. Matanya Li Chong Bun segera tertarik oleh sebuah kotak yang bersinar tidak jauh dari pembaringan. Cepat ia menghampiri dan dilihatnya. Ternyata kotak itu panjangnya ada tujuh dim dan lebarnya empat dim. Di dalamnya pasti ada kitab yang dicari oleh mereka sebab di atasnya kota ada bertuliskan Pek Hap Chin Keng. Lebih jauh diberitahukan. Untuk membuka kotak itu, orangnya harus yang sudah mencapai ilmu sejati dari ilmu memusatkan pikiran. Oleh orang ini benda itu hanya ditaruh di dadanya pantas bisa lumer kemudian dengan golok atau pedang digores dan kotak itu segera dapat terbuka dan mendapatkan kitab Pek Hap Chin Keng di dalamnya. Li Chong Bun membaca itu tidak percaya maka ia coba dengan pedangnya membaca kotak tersebut. Betul saja tutup kotak itu tidak bergeming sama sekali. Ia penasaran, ia lalu taruh kotak tersebut di atas batu dan dibacoknya pula dengan sekuat tenaga. Betul batunya hancur berantakan tetapi kotaknya tinggal utuh saja. Koni baru Li Chong Bun percaya akan tulisan tadi. Li Hyantit, lebih baik kau turuti apa yang dikatakan dalam tulisan itu, sebab sudah ternyata kotak itu tidak dapat dibuka sembarangan, kata Sebon Pa. Li Chong Bun anggukan kepalanya. Aku minta supaya Sebon Pepe saja yang melakukannya. Li Hyantit, kau ini mimpi? Aku sih orang tua mana ada kemampuan untuk menjalankan ilmu demikian. Kau sebagai orang muda, apalagi kalau kau sudah menelan pil Hoang Kut Leng Tan, tenagamu akan berubah amat lihai. Li Chong Bun menurut. Ia telah menelan pil itu, kemudian bersemedi menjalankan ilmu. Memusatkan pikiran, tapi dalam tempo tiga hari belum juga dapat membuka kotak aneh itu karena Li Chong Bun belum sempurna. Betul memusatkan pikirannya lantaran hatinya masih tertarik oleh kotak itu. Sebon Pa melihat itu amat kasihan kepada Li Chong Bun maka ia lalu mengeluarkan pilnya Rit Gi Leng Tan, diberikan untuk ditelan oleh Li Chong Bun. Ia menyuruh Li Chong Bun untuk beristirahat sebab bekerjanya pil ini tidak kontan. Orang harus bersabar menanti reaksinya dengan beristirahat. Setelah lewat beberapa lama, tiba-tiba Li Chong Bun merasakan perutnya panas, tulang-tulangnya seperti bengkak dan linu rasanya dan mengeluarkan suara berkeretakan. Li Chong Bun sangat kaget mengalami itu tapi sebon Pa tersenyum saja menyaksikannya. Kemudian ia memberi totokan kepada jalan darah Oh Ti Sui Biat. Lantas Li Chong Bun merasakan badannya menjadi segar. Tapi kemudian ia jatuh pingsan. Ia pingsan sampai satu hari satu malam baru mendusin. Ia kemudian merasakan bahwa seluruh badannya sangat segar dan sehat sekali. Sebon Pa melihat Li Chong Bun sudah mendusin, lalu berkata, Li Hyantit, sekarang coba kau ambil sebutir batu dan tekan dengan kedua jarimu. Bagaimana kesudahannya nanti kau bisa lihat sendiri? Li Chong Bun ragu-ragu sebab sebuah batu besar kera bagaimana bisa ditekan hancur oleh dua jarinya. Ia benar-benar tidak ungkulan. Tapi ketika sebon Pa mendesaknya, ia-ia lalu mengambil sebuah batu untuk mencobanya. Keanehan segera terjadi yang membuat Li Chong Bun jadi melongo. Sebab batu yang ditekan dengan dua jarinya itu benar-benar telah hancur remuk yang mungkin tidak dipercaya oleh orang yang tidak menyaksikannya sendiri kejadian yang aneh itu. Sebon Pa kegirangan ia lalu mendekat memeluk dirinya Li Chong Bun dengan penuh kecintaan berkata, Li Hyantit, sebutir pilhoan kutlengtan ditambah dengan pengetahuan dari Bek Hab Chin Keng serta dengan tiga macam ilmu siluman yang ajaib itu dibantu oleh pedang penakluk iblis, cukup akan mambasmi kawanan penjahat di puncak Taishan nanti. Oh, sungguh menggirangkan. Li Chong Bun mendengar kata-katanya sebon Pa, bahna girangnya telah jatuhkan diri berlutut di depan sebon Pa, air matanya bercucuran. Sebon Pepe, semua ini ada atas. Mantuan Pepe, aku tidak tahu dengan apa aku membalas Pepe punya budi. Sambil mengangkat bangun anak muda itu. Sebon Pa berkata, Li Hyantit, kau keliru berkata demikian. Bantuanku yang tidak seberapa belum cukup untuk menebus dosaku terhadap ayahmu ammarhum. Sekarang dirimu sudah berubah, tulang-tulang dan urat-uratmu yang terpenting sudah dapat dipersatukan berbareng kalau kau mengerahkan tenaga dalammu. Dengan tenagamu yang luar biasa dan kepandayanmu yang tinggi, kau boleh menghadapi penjahat-penjahat Siang Susu, Chong Jie Giok dan Tian Lem Siang Kuai dengan tenang. Li Chong Bun sangat girang. Bagaimanapun juga ia merasa berhutang budi kepada sebon Pa yang dulunya merupakan iblis beracun dan musuh besarnya. Sebab jika tidak saban-saban turun tangan membantu sudah lama ia tidak ada dalam dunia fana ini. Lenih lebih bantuannya orang tua itu yang sudah membawa dirinya ke goa tempatnya Tian Ye Ujun Chia dan Tian Chiok Chin Jin Dan untuk mencari buku Pek Hap Chin Keng yang semata metu guna dirinya memahirkan ilmunya bukan untuk kepentingannya sebon Pa, ia merasa budi rang tua itu ada sangat besar. Li Chong Bun kemudian menggunakan ilmunya. Memusatkan pikiran, dalam satu hari saja kotak itu ditaruh di dadanya sudut berubah warnanya menjadi putih susu. Setelah ia barangi dengan ilmu tenaga saktinya, kotak itu menjadi lembek. Dua hari kemudian ia menggores dengan pedang pusakanya betul saja kotak itu telah dapat dibuka dan isinya adalah kitab Pek Hap Chin Keng. Bukan main girangnya Li Chong Bun dan sebon Pa. Dengan kitab pusaka itu di tangannya, Li Chong Bin dan sebon Pa telah berlutut lagi di depannya dua locian pua, mengaturkan terima kasihnya. Selanjutnya mereka berdua telah melatih diri dalam goa itu. Goa itu terpencil dan tertutup letaknya juga tak ada seorang pun yang akan mengetahuinya. Maka Li Chong Bun dan sebon Pa dapat meyakinkan ilmu Pek Hap Chin Keng dengan tenang tanpa ada gangguan apa-apa. Sebagai makanan delama melewatkan hari-harinya. Li Chong Bun yang keluar goa untuk menangkap binatang kelinci dan lain-lainnya yang dapat dimakan. Keadaan di situ sangat sepi dan tenang. Sehari-hari mereka lewatkan seng waktu dengan tekun meyakinkan apa yang diajarkan dalam kitab Pek Hap Chin Keng. Waktu sudah tidak lama lagi pertemuan di puncak gunung Taisan maka Li Chong Bun harus cepat-cepat dapat menguasai semua pelajaran dalam kitab Pek Hap Chin Keng tersebut. G.S. Kita tinggalkan dulu Li Chong Bun dan sebon Pa yang sedang meyakinkan Pek Hap Chin Keng. Marilah kita ikuti perjalanan Boyang Keng, Teng Goan Hwo Shio dan Gansu Nyo yang sudah lama kita tinggalkan. Bo Yang Keng dan dua temannya dengan rahasia ada tinggal di sekitar gunung Taisan mereka bertiga dicari-cari oleh Hwe Kong dan Chong Jie Giok untuk membalas kematiannya Song Sam Cheng akan tetapi mereka tidak diketemukan. Dalam tempat rahasianya mereka dengan tekun berlatih mempertinggi ilmu silatnya. Kadang-kadang secara bergiliran mereka mencari keterangan tentang gerak-gerik dari Chong Jie Giok dan Hwe Kong. Di samping itu juga mereka menanti kedatangannya Li Chong Bun dan sebon Pa. Pada suatu hari, ketika Boyang Kang mendapat giliran mencari keterangan perihal keadaan musuh, ternyata ditunggu sampai hari menjelang malam belum juga kelihatan pulang. Hal mana telah membuat kawan-kawannya menjadi sangat cemas, terutama Gansu Nyo merasa sangat gelalisah karena kekasihnya melim pulang. Menurut perjanjian mereka, siapa yang keluar pagi-pagi harus di waktu menjelang. Malam harus sudah pulang. Ia lalu bertanya pada Tengko Anho Siu. Suheng, bagaimana dengan Boyang Ko? Apakah dia mendapatkan halangan? Aku sendiri belum dapat memastikannya, lihat saja sampai sebentar malam, kalau Boyang Sute belum juga pulang, kita boleh keluar mencarinya. Gansu Nyo tidak enak dia memikirkan kekasihnya tidak pulang. Hatinya menduga Boyang Kang tentu telah mendapat halangan dalam tugasnya hari itu kalau tidak kemana ia sudah pergi. Pada malam harinya Tengko Anho Siu menyaru sebagai orang yang berjenggot sedangkan Gansu Nyo dengan menggunakan obatnya sebonpa ia telah berubah mukanya seperti orang yang sudah berumur 50 tahun. Ia terus pergi untuk mencari Boyang Kang. Ketika mereka sampai di bawah gunung, kebetulan telah mendapat lihat ada dua orang lelaki yang sedang mengasuh di bawahnya pohon. Di dekatnya ada barang-barang makanan yang rupanya hendak diangkut ke atas gunung. Mereka tengah bercakap-cakap. Tengko Anho Siu dan Gansu Nyo menyelingap ke belakang pohon dan mendengarkan apa yang sedang mereka percakapkan. Terdengar satu di antaranya berkata, kemarin pagi ada penjahat yang mengintai. Di tempat kita. Kalau bukannya Lothian Ong yang menangkapnya tentu penjahat itu bisa lolos lagi. Oh ya malam ini kabarnya kau cu dari Totiok Im yang kau pulang, yang satunya menjawab. Kalau begini pihak kita ada banyak kawan yang berilmu silat mahir. Pihak lawan meskipun banyak, percuma saja hanya menghantarkan jiwanya saja. Tengko Anho Siu melompat keluar dari belakang pohon hingga kedua orang itu menjadi amat kaget. Sebelum mereka bisa bergerak sudah kena ditotok roboh oleh Tengko Anho Siu, sementara Gansu Nyo telah menodongkan pedangnya ke arah tenggorokannya orang itu sehingga dua penjahat itu menjadi sangat ketakutan. Hei, siapakah yang ditangkap di atas gunung? Umur dan rupanya bagaimana? Ayo lekas katakan kalau tidak mau jiwa kalian binasa di ujung pedang kata si Nona. Kedua orang itu bergemetaran, satu di antaranya memberanikan diri menjawab. Kami berdua diperintah untuk membeli daging, sayuran dan arak untuk menyambut kedatangan Totiok Im yang kau cu. Kami tidak melihat orang yang ditangkap. Tapi hanya mendengar ada seorang Nona yang hendak membalas sakit hati karena pembesetan kulit. Tengko Anho Siu dan Gansu Nyo saling pandang, mereka pikir dua orang itu tentu adalah Hwe Siok Teng dan Hwe Giok Soan dan mereka ini memang sudah tertangkap oleh Hwe Kong. Maka Tengko Anho Siu lalu bertanya lagi, ya, yang pulang itu Leng Hang Tiok atau Pit Toho A? Apakah dua-duanya pulang? Aku mendengar kabar pada saat It Kau Cu datang pada jam 1 malam. Hwe Lotiang Cu akan menyambutnya dengan permainan membeset kulit orang untuk pertunjukan ceri berpesta pora untuknya jawab penjahat tadi. Tengko Anho Siu dan Gansu Nyo sangat kaget mendengar jawaban itu, maka Tengko Anho Siu terus menotok jalan darah orang itu di bagian Hun Hiat kemudian berkata pada Gansu Nyo. Sumoi, mau tidak mau harus kita mengubah muka menyaru dua orang ini dan pinjam pakaiannya supaya kita bisa naik gunung tanpa mendapat rintangan. Kita harus menolong ayah anak yang akan dibeset kulitnya pada jam 1 sebentar malam. Gansu Nyo anggukan kepalanya. Si Nona menyingkir sebentar, sementara Tengko Anho membuka pakaian dua penjahat itu obat pengubah paras muka kebetulan dibawa oleh Gansu Nyo. Keduanya saling lupa. Kemudian dengan membawa barang-barang bawaannya dua penjahat yang sudah tidak bergerak di situ, lalu mereka naik gunung. Sesampainya di sarang penjahat ada yang menyambut dan membawa barang-barang bawaannya diteruskan ke dapur untuk diolah. Tengko Anho Siu dan Gansu Nyo lihat di sebuah lapangan yang lebar tampak ada seorang tua yang badannya diikat pada selembar papan. Dia itu adalah Hwe Shok Teng sedangkan Hwe Giok Soan juga kelihatan diikat pada selembar papan yang diberdirikan. Ia seperti dalam keadaan pingsan. Di situ ada berdiri Chong Jie Giok yang sedang mengatur pesta untuk sebentar malam. Di sekelilingnya dijaga dengan kuat. Tengko Anho Siu dan Gansu Nyo sudah siap-siap turun tangan untuk menolong kawannya. Tiba-tiba ada penjaga pintu yang melaporkan tentang pulangnya Pit Kau Chu membawa satu teman dan mereka kini masih berada di bawah puncak gunung. Suasana di situ kelihatan girang. Hwe Ekong dan Chong Jie Giok keluar berdiri menyambut di pintu. Dekat lapangan itu ada rumah kecil kemana Tengko Anho Siu dan Gansu Nyo telah menyembunyikan diri siap sedia dengan sejenatannya untuk menghadapi kemungkinan. Tidak lama kemudian ada dua tandu digotong oleh delapan orang masuk didahului oleh delapan obor api. Sebuah tandu membawa Pit Tohoa yang berumur kira-kira lima puluh tahun, tandu yang lainnya membawa seorang laki-laki bermuka hitam. Tengko Anho Siu dan Gansu Nyo seperti pernah bertemu dengan orang ini tapi tidak ingat di mana. Ketika tandu-tandu itu sampai, Hwe Ekong dan Chong Jie Giok menyambut dengan muka berseri-seri Hwe Ekong menanya. Pit Kau Chu sekali ini pergi sangat lama. Eh, bagaimana dengan Leng Kau Chu? Sebab apa belum pulang? Dan sahabat ini siapa namanya? Pit Tohoa dan laki-laki bermuka hitam itu terus turun dari tandu. Pit Kau Chu menjawab, Ya, kami karena menyelesaikan urusan perguruan kami di Provinsi Kui Chu untuk semuanya dipindah ke sini, maka ada sedikit terlambat pulangnya. Tentang Leng Kau Chu mungkin setengah bulan lagi ya baru kembali. Aku perkenalkan, ini adalah sahabat Song Hwe. Aku sengaja mengajak kemari untuk meriahkan pesta kita. Teng Go An Hwe Shio dan Gansu Nyo merasa sangat sebal melihat tingkah lakunya Chong Jie Giok yang sangat genit. Gansu Nyo lebih-lebih tidak mengerti. Kenapa Chong Jie Giok ini yang umurnya sudah hampir 70 tahun tapi kelihatannya seperti yang baru berumur 30 tahun saja? Tapi, Teng Go An Hwe Shio sekali melihat mukanya lantas dapat mengetahui kalau siluman itu awet muda karena banyak mengorbankan jiwanya gadis-gadis yang disedot manik perawannya secara sadis dan kejam. Song Hwe ini sebenarnya adalah Boyong Kang yang menyamar. Ia datang ke sarang penjahat itu perlunya hendak menolong Hwe Shio Teng dan butirinya. Maka ketika kedua iblis memberi hormat kepadanya ia menyambut sekadarnya saja, kemudian terus mengambil tempat duduk. Gansu Nyo yang memperhatikan orang bermuka hitam lantas mengenali bahwa ia adalah Boyong Kang, maka ia berbisik pada Teng Go An Hwe Shio, Su Heng, orang itu bukankan Boyong Ko. Dia begitu dekat dengan kawanan iblis, bagaimana kalau dia dikenali? Apakah tidak berbahaya? Eng Go An Hwe Shio tertawa, mereka meskipun sudah melihat Romanya Boyong Sute tapi rasanya mereka tidak akan mengenali. Seperti barusan telah terjadi dengan kita orang tak bisa lantas mengenali. Sekarang kita diam saja bersunyi bunyi, kalau sebentar mereka kita baru turun tangan. Sung Hwe melihat mereka sepertinya tidak senang karena sikapnya yang sombong lalu ia mengambil cawan araknya dan berkata, Ya, di luaran memang sudah tersiar bahwa ayah dan anak si Hwe itu sudah ditangkap. Di sini, malam ini akan dibeset kulitnya untuk memeriahkan pesta ini. Bukankah mereka itu yang sekarang ada diikat di papan? Lebih baik kita sekarang saja turun tangan, bagaimana Hwe atau aku pikir? Hahaha. Hwe Kong tertawa bergelak-gelak. Hwe Perkit telah mengingkari sumpah sileng C.E. danau yang ti telah berbuat dosa besar, maka sepantasnya mereka dihukum beset kulitnya. Apa mau dikata, pada saat kematiannya Song Sam Cheng mendadak Hwe S.Yok Teng dan Hwe Giyok Soan puterinya datang membuat tonar. Kami tidak kasih hati dan menangkapnya. Hukuman beset atas diri mereka akan dilakukan dalam pesta penyambutan pada Pitcao Chu, haha suatu pesta modern akan terjadi. Di sampingnya kita berpesta pora minum-minum dengan penuh kegembiraan kita akan menyaksikan hukuman beset kulit. Ia berhenti sejenak bicaranya. Ayah dan anak itu sudah aku totok jalan darahnya yang penting, melanjutkan Hwe Kong. Nah sekarang harap Song Kong membuka totokannya supaya mereka mengetahui akan kematiannya. Bukankan ini ada lebih mengembirakan? Sung Hwe alias Boyang Kang datang ke situ ada bermaksud menolong ayah dan anak itu, kini ia diberi kesempatan untuk membuka totokan orang menjadi sangat girang, karena ini ada tepat sekali sama dengan niatnya. Terima kasih, jawab Song Hwe, kemudian ia mengambil dua butir kacang dan menyentilkannya ke arah dua orang tawanan yang berdiri terikat pada papan beberapa tombak daripadanya. Tapi sungguh aneh sekali dua butir kacang itu tidak mengenai sasarannya dan pada menyimpang ke kanan dan ke kiri dari sasarannya. Hal mana bukan saja mengherankan Song Hwe sebab ia belum pernah meleset dengan sentilannya. Juga Hwe ekong yang melihatnya menjadi sangat heran. Mereka dalam keheran-heranannya justru ada berkelebat keluar dari balik orang tahanan seorang Niko yang dikenal oleh Chong Jie Giok sebagai Biao Hoat Sin Mi. Dengan tenang Niko lihai dari Lemhe itu jalan menghampiri kepada Hwe ekong. Sambil menuding dengan tangannya ia berkata, Siluman tua Hwe ekong, kau benar-benar ada sangat ganas. Kau telah menotok jalan darah dua orang itu di bagian Ngo Im Chok Hiat, kalau tidak dibuka dengan totokan Panjik To Chi atau Coan Goan Sin Kang, badannya kena tersentuh kertas saja, isi perutnya akan pecah dan menyemburkan darah dari mulutnya dan si korban akan mati. Chong Jie Giok mau membuka mulutnya akan tetapi dikedipi oleh Hwe ekong hingga ia urung bicara. HMM ini belum mengapa, meneruskan Biao Hoat Sin Mi. Yang paling kejam dan licik, kau mau membunuh orang dengan meminjam tangannya orang lain. Sendiri tidak berani turun tangan. Ini adalah perbuatan yang pengecut dan kejam, buas melebih dari binatang yang paling buas sekalipun. Hwe ekong hanya menyengir kuda dikata-katai oleh Biao Hoat Sin Mi. Ia dengan Chong Jie Giok tidak berani bergerak sembarangan karena tahu bahwa Biao Hoat Sin Mi adalah lon berat. Malah siapa tahu di belakangnya atau kawan-kawannya seperti Cheng Leng Chin Jin dan Bu Ju To Ato yang lihai. Bo Yang Keng melengak mendengar kata-katanya Biao Hoat Sin Mi tadi. Ia berdiri bengong dan diam-diam merasa sangat bersyukur dengan munculnya Niko dari Lem He itu sebab kalau tidak, niscaya totokannya dengan menyentilkan dua butir biji kacang akan membuat melayang jiwanya Hwe Esyok Teng dan Hwe Giok Soan sebaliknya daripada ia membuka totokan orang. Kalau sampai terjadi demikian, bagaimana ia dapat menemui para lociampu di pihaknya? Kalau mengingat ini Bo Yang Keng menjadi bergidik. Pito Hoa pada 30 tahun berselang telah dikejar-kejar oleh Biao Hoat Sin Mi sampai tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saat itu Biao Hoat Sin Mi dalam pakaian abu-abu ada berdiri di hadapannya. Hatinya bukan main jerihnya. Meskipun sekarang kepandainya bertambah, malah ada kepandainya dalam hal racun, tapi karena suaminya Leng Hang Tiok tidak atli sampingnya, ia masih merasa khawatir menghadapi Niko Kosen dari Lem He itu. Ia coba menyingkirkan diri, akan tetapi terlambat, sebab dirinya sudah terlihat oleh Biao Hoat Sin Mi, yang mana telah berkata padanya. Pito Hoa, HMM. Kau dengan Leng Hang Tiok di gunung Citlian San Puncak Bu Hang telah terkena senjata Kutua Kim Leng. Aku kira sudah pulang ke neraka, tak taunya masih hidup dan melakukan banyak kejahatan. 30 tahun melakukan kejahatan. Kelihatannya kau masih belum puas juga. Dosamu sudah bertumpuk seperti gunung. Kini Leng Hang Tok belum pulang, tapi jangan khawatir. Aku tak akan membunuh kau orang. Dia akan menyusul belakangan. Dosamu sudah terlalu basah, maka hukuman mati tidak dapat tidak dijalankan atas dirimu. Hei, Boyang Kang, di mana lekas kaseh hajaran padanya. Boyang Kang yang berada di belakangnya Pito Hoa mendengar seruannya Biao Hoat Sin Mi tidak beraya lagi. Segera ia mengirim serangannya yang dasyat sehingga perempuan yang jahat itu terpental sejauh delapan kaki. Dari mulutnya menyemburkan darah segar dan jatuh pingsan. Hwe Kong dan Chong Jie Giok menjadi kemekmek melihat kejadian itu, sebab mereka tidak menyangka sekali kalau orang yang bermuka hitam yang barusan datang bersama-sama dengan Pito Hoa dan diperkenalkan kepada mereka bernama Song Hwe oleh Pito Hoa bukan lain dari Boyang Kang adanya. Coba mereka tahu sejak siang-siang, tentu mereka sudah berjaga-jaga akan bencana yang menimpa pada dirinya Pito Hoa. Bahwa mereka ada menaruh curiga kepada Song Hwe apakah ia ini lawan atau kawan, tapi untuk menduga Song Hwe adalah Boyang Kang yang menyaruh, sungguh ada di luar kecurigaannya. Melihat dua siluman itu berdiri terkesima melihat perbuatannya, Boyang Kang menggunakan kesempatan ini untuk melompat dan berdiri di sampingnya Biao Hoat Sin Mi. Ketika tersadar dari kesimanya Chong Jie Giok sangat marah. Justru ia melihat Boyang Kang enjot tubuhnya menghampiri Biao Hoat Sin Mi dalam marahnya ia mengejar. Tiba-tiba Tengko An Hwe Sio dan Gansu Nio sudah pada keluar dari rumah kecil dan menimpukan senjata rahasianya masing-masing kepada iblis muka putih itu. Chong Jie Giok selama mengejar ada memperhatikan gerakannya Biao Hoat Sin Mi. Ia khawatir dari pihak Nikotua ini ada dilontarkan senjarah tahasia. Tidak dinyana. Malah senjata rahasia ada dilontarkan oleh lain pihak, sedangkan Biao Hoat Sin Mi masih tetap berdiri dengan tenang dan sikapnya dingin. Chong Jie Giok ke Bali senjatanya nonagan ialah hukmukim Hoat yang ia sudah pernah rasakan tempoh hari maka tidak berani menyambuti. Ia hanya menghindarkan diri. Namun hujan paku yang menjadi senjata rahasia Tengko An Hwe Sio menghujani dirinya demikian rupa sehingga ia sangat repot dibuatnya. Menghadapi serangan pada dirinya, maka ia terpaksa mengeluarkan kepandainya yang istimewa yaitu Chit Im Mi Ehoat, tenaga tujuh jari. Jari tangan kanannya sekali menunjuk sudah dapat membubarkan paku-pakunya Tengko An Hwe Sio satu persatu telah jatuh ditabah, ia girang sekali dapat memunahkan dua macam senjata rahasia musuh yang ampuh maka ia telah tertawa bergelak-gelak. Justru ia sedang enak bergelak-gelak tertawa, sebuah lingkaran senjata Gansu Nio dan dua batang paku besar dari Tengko An Hwe Sio telah datang menyerangnya. Senjata rahasia Gansu Nio yang ini dibarengi dengan tenaga dalam yang dasyat telah mengenai tepat siku kirinya Chong Jie Giok sedangkan paku Tengko An Hwe Sio menancap di siku kanannya. Ia jadi sangat marah. Sebelum ia dapat melancarkan serangannya, lengannya yang kanan kena dilanggar pula oleh senjatanya Gansu Nio hingga ia merasakan kesemutan karena senjata itu membentur jalan darahnya yang penting. Ia merasakan lengan kanannya sebelah kanan menjadi lumpuh. Tidak dapat diangkat untuk menyerang kedua musuhnya. Melihat Chong Jie Giok sudah tidak berdaya, Gansu Nio dan Tengko An Hwe Sio sudah lantas hendak memberikan pertolongan kepada Hwe Sio Teng dan putrinya, akan tetapi tiba-tiba ia dibikin merandek karena mendengar teriakannya Biao Ho Atsin Mi. Hai kalian berdua, jangan menyentuh tubuhnya. Baik kalian menjaga saja di sekitarnya, supaya mereka jangan kena diserbu anak buahnya kawanan penjahat. Lainnya urusan, kalian jangan pedulikan. Di mana adanya Hwe Kong? Kenapa tidak memberikan bantuannya ke Pak Chong Jie Giok yang sudah tidak berdaya dan dua orang tawanannya dikuasai musuhnya? Terima kasih sudah menonton!